Intro Saudari-saudara kuterkasi Berjumpa lagi Dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia Edisi hari Kamis 13 April 2023 Bacaan Kitab Suci yang hendak kita renungkan Diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 35-48 Yang menceritakan tentang Yesus yang bangkit Yang menampakkan diri kepada dua orang murid dari Emmaus Saudari-saudaraku terkasih Dua orang murid Emmaus ini Mengalami duka yang mendalam karena kematian Yesus Kematian Yesus Bagi mereka Adalah akhir dari segala-galanya Mereka sangat merasa kehilangan sosok guru dan Tuhan mereka Mereka menjadi kecewa Menjadi putus asa Dan merasa bahwa semuanya berakhir Karena wafat Yesus Sehingga akhirnya dua orang murid Emmaus ini Memutuskan untuk pulang kembali ke kampung Atau juga dengan kata lain Memutuskan untuk kembali ke pekerjaan mereka sebelumnya Tetapi dalam perjalanan menuju ke kampung mereka Yesus yang bangkit menampakkan diri kepada mereka Dan dalam penampakan itu Yesus berjalan bersama mereka Dan dalam perjalanan itu Yesus bahkan makan bersama mereka Dan Yesus menerangkan isi kitab suci kepada mereka Supaya mereka percaya bahwa dia sungguh bangkit Dan akhirnya mereka percaya Yesus bangkit Dan mereka sendiri melihat Yesus yang bangkit Saudari saudari saudaraku yang terkasih Apa yang dialami dua orang murid Emmaus Mau mengatakan kepada kita Bahwa kerap kali Kita mengalami pergumulan Dan dalam pergumulan atau persoalan hidup itu Kadang kita mengalami bahwa Tuhan itu jauh dari kita Bahkan kita merasakan Tuhan meninggalkan kita Dan kadang toh kita memutuskan Untuk pulang kembali Dan perjalanan pulang kembali ini Sama dengan kita berjalan Menjauhkan diri dari Tuhan Meninggalkan Tuhan Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Tidak pernah membiarkan kita jauh darinya Tidak membiarkan kita sendiri Tidak membiarkan kita berjalan Meninggalkan dirinya Tetapi Tuhan selalu punya cara Menolong dan membantu kita Agar kita tetap setia Tetap teguh Tetap taat Melaksanakan tugas kita Sebagai murid-muridnya Saudari-saudaraku yang terkasih Misteri wafat dan kebangkitan Yesus Atau misteri pasca Yesus Hendaknya menjadi pengalaman rohani Bagi kita Kita mohon Semoga Kita ikut bangkit Bersama Yesus Bukan sekedar kita mengenangkan Peristiwa wafat dan kebangkitan Yesus Tetapi kita mohon juga Semoga kita Ikut mengalami kebangkitan Bangkit dalam semangat Bangkit dalam keberanian Bangkit dalam kesetiaan dan ketaatan kita Sebagai murid-muridnya Kita mohon rahmat Tuhan Semoga dengan rahmat Tuhan Menguatkan kita Agar dalam Perjalanan hidup beriman kita Atau bahkan dalam pergemulan persoalan hidup kita Kita senantiasa tetap teguh setia Menjalankan Panggilan Tugas perutusan kita Sebagai murid-muridnya Semoga Tuhan Yesus yang bangkit Memberkati kita Dan menolong kita Amin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati